Ledakan petasan besar terjadi di jalan stasiun timur kota Sukabumi. Akibat ledakan tersebut, lima orang menderita, luka parah dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Saat ini kasus tersebut dalam penyelidikan pihak kepolisian. Ribuan butir petasan yang dibawa dua kendaraan mobil minifen di jalan stasiun, kota Sukabumi tiba-tiba meledak saat akan diturunkan oleh sejumlah karyawannya. Serpihan kardus bungkus petasan dan sendal milik korban berserakan di jalan. Akibat ledakan tersebut, lima orang mengalami luka serius dan langsung dibawa ke rumah sakit. Ledakan besar tersebut sempat membuat panik warga sekitar. Lua Kaporle Sukabumi Kompol Sulaiman Salim mengungkapkan, untuk mengantisipasi ledakan susulan, Kepolisian Resor Sukabumi Kota menurunkan petugas pemadam kebakaran untuk memusnahkan sisa petasan yang ada di dalam dua kendaraan minifen tersebut. Saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait penyebab terjadinya ledakan. 5 korban hingga saat ini masih dirawat, satu orang sudah diperbolehkan pulang. Hasil pemeriksaan sementara, dua orang terancam tidak bisa melihat akibat serpihan yang mengenai mata saat terjadi ledakan.